Rahasia istana terlarang jelit tuju. Untuk beberapa saat lamanya si Yaw Yaw Cu tidak sanggup untuk menerangkan persoalan apa yang telah disanggupi sepasang tersebut, tak kuasa hawa amarahnya berkobar, segera bentaknya. Kalian berdua jangan lupa bahwa tubuh kalian masih terbelenggu oleh Borgol Mas. Tentang soal ini biarpun Toti yang legakan hati selamanya sepasang pedagang dari Tiong Ciu tidak pernah mohon kepada orang lain untuk membuka Borgol di badan kami, seandainya Toti yang cukup berbesar hati, bagaimana kalau Borgol yang ada di atas tubuh Tiong Ciu siangku sekalian dibuka selasun put sia dari samping. Si Yaw Cu termenung berpikir sejenak, kemudian mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Apa susahnya berbuat demikian dengan langkah lebar didekatinya sepasang pedagang dari Tiong Ciu dan membuka Borgol yang membelenggu tubuh mereka. Toti yang sungkan benar kau terhadap diriku jengek Tukiu dengan suara yang dingin seraya melepaskan otot-otot tubuhnya yang mulai menjadi kaku. Sedangkan Seng Pat menyimpan Borgol lemas tadi ke dalam saku dan berkata sambil tertawa. Toti yang kau telah memborgol kami lama sekali sudah sepantasnya kalau Borgol lemas ini diberikan kepadaku sebagai tanda pembayaran, rasanya permintaan kami ini tidak terlalu mahal bukan? Si Yaw Cu kerutkan dahinya akan narah, tetapi akhirnya rasa mangkernya itu ditekan juga ke dalam hati, seraya perlaban lahan ia balik ke depan pintu ruangan. Toti yang kau telah melupakan satu persoalan seru Tukiu lagi dengan nada dingin. Soal apa? Sudah sepantasnya kalau Toti yang mengembalikan pula senjata-senjata milik kami. HMM, HMM.orang pun telah pintu lepaskan, buat apa aku harus menahan senjata tajam milik Cui sekalian? Dan harap kalian menanti sejenak, pintu segera akan perintahkan mereka untuk mengembalikan senjata tersebut kepada Cui semua. Habis berkata dengan langkah lebar-lebar jalan masuk ke dalam ruangan dan lenyap di balik pintu. Sepeninggalnya Si Yaw Yaw Cu, dengan suara lirih sunput Siya berbisik kepada diri Siya W Ling. Secara tiba-tiba Tosu Tua Hidung Kerbau ini bertindak rayal, tindakannya ini justru membuat aku si pengcemis Tua Mereka serba salah. Ditingjau dari situasi dewasa ini rasanya keadaan telah terjerumus dalam suatu keseimbangan kekuatan yang sensitif, kita tak boleh terlalu mengikuti perasaan dalam menghadapi kejadian ini. Tidak salah, baik Sen Bok Hang maupun Si Yaw Yaw Cu sama-sama merupakan jago kawakan yang berakal panjang, tujuan dari Si Yaw Yaw Cu membuka alat borgol di tubuh kalian bukan lain adalah ingin menciptakan suatu keadaan di mana harimau dan serigala saling bertarung sementara ia sendiri akan duduk menanti sebagai nelayan yang mujur, kita tak boleh sampai tertipu oleh siasatnya. Menanti pengemis Tua itu mendengak kembali, tampaklah Sen Bok Hang sedang duduk bersemedi di ujung perahu, sedangkan Hek Puk Jialo berdiri di kedua belah sisinya. Di bawah sorotan sinar seng surya, tampaklah dari atas batok kepalanya secara lapat-lapat mengepul keluar selapis asap berwarna putih. Menyaksikan perbuatan jagoan lihai itu Sun Putsia mendehem ringan dan berkata rupanya Sen Bok Hang telah mempersiapkan diri untuk melangsungkan suatu pertempuran sengit, kini ia bersemedi mengatur penapasan jelas sedang mempersiapkan diri untuk turun tangan dengan segenap tenaga kita boleh bertindak sebagai panglima pembuka jalan. Mendadak terdengar suara Sian Wiao Chu berkumandang datang. Senjata tajam milik kalian telah tiba sengpet berpaling, tampaklah dua orang dari berbaju hijau sambil membawa senjata tajam milik Tong Chiu Xiang Ku sekalian sedang berjalan mendekat tak kalah tiba di hadapan mereka, gadis itu berseru, inilah senjata tajam milik kalian, silahkan untuk menerimanya kembali. Tukiu memungut balik senjata pik besi serta gelang peraknya sedangkan sengpet mengambil siap oa emasnya, kemudian serunya kepada dua orang darah tersebut, kalian berdua boleh cepat-cepat berlalm dari sini, sejak dibokong oleh siowiao chu dengan akalnya yang licik, terhadap gadis tersebut timbulah rasa waz-waz yang tebal. Kedua orang dayang itu tidak membangkang setelah menjura buru-buru mereka putar badan balik ke dalam ruang. Dalam pada itu siowiao chu beserta semua penghuni perahu panca warna telah mengundurkan diri ke dalam ruang perahu dan pintu ruang ampun ditutup rapat-rapat. Dengan demkian di atas geladak tinggal siowling, sunpat sia, sepasang pedagang dari tiongciu beserta senbok hang sekalian bertiga. Selama ini siowling memperhatikan terus setiap gerak-gerik dari senbok hang terlihatlah asap putih yang mengepul keluar dari atas batok kepalanya makin lama makin tebal, kurang lebih seperti tanak nasi kemudian asap putih yang memenuhi seluruh angkasa itu secara tiba-tiba lenyap sama sekali hingga tak bebekas. Siowling segera meraba gagang pedangnya secara lirih bisiknya, hati-hati, mungkin senbok hang akan segera melakukan tindakan. Sengpet berjalan kisisi siowling bisiknya. Apa yang harus kita lakukan? Nantikan dahulu tindakan dari senbok hang, seandainya ia menunjukkan tanda-tanda yang tidak menguntungkan bagi pihak kita yang paling baik ini untuk membasmi dirinya tampak senbok hang membuka sepasang matanya dan berpaling memandang sekejap ke arah para jago, kemudian perlahan-perlahan bangun berdiri, membisikkan sesuatu ke sisi telinga hekpek, jyeloo dan dengan perlahan-lahan berjalan ke depan. Sereet! Siowling cabut keluar pedangnya, kepada Tiong Chiu Siangku ujarnya dengan suara berat. Kalian jagalah di sini, jangan sembarangan bergerak perlahan-lahan-lah pun maju menyongsong kehadiran iblis sakti tersebut. Untuk beberapa saat lamanya, timbul rasa serba salah dalam hati Siowling, ingin sekali ia gunakan kesempatan ini untuk melenyapkan diri senbok hang, namun ia pun merasa bahwa tidak sepantasnya ia melangsungkan pertempuran sengit dengan senbok hang dalam waktu dan keadaan seperti itu sebab menang atau kalah siow yaup julah yang bakal mengeruk keuntungan dari kejadian tersebut. Sementara otaknya masih berputar, ia sudah saling berjumpa muka dengan diri senbok hang di tengah geladak. Jarak di antara mereka berdua cuma terpau empat lima di pablaka, dan tatkala itu kedua belah pihak sama-sama berhenti. Samte sapa senbok hang sambil menghela nafas panjang. Ada urusan apa tanya Siowling setelah tertegun sejenak. Sudah lama sekali kita tidak saling berjumpa muka. Siowling termenung berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata. Sento acungen kau ada urusan apa silahkan diutarakan keluar. Samte, dengan panggilan semacam itu kau sebut kakakmu, apakah tindakan ini tidak sedikit keterlaluan? Tidak mungkin bagi dua orang yang berbeda cita-cita lain untuk bekerja sama, hubungan persaudaraan di antara kita pun sudah sepantasnya putus sampai di sini saja. Jadi kalau begitu, Samte memang ada maksud hendak memusuhi diri Siowling? Lemu silat yang sentuh acung cu miliki sangat lihai sejak semula aku orang Si Siow sudah merasa kagum apabila Kasudi memberi petunjuk beberapa jurus kepada aku Siowling merasa amat berterima kasih. Air muka senbok hang segera berubah jadi keren dan serius, katanya, dalam hati kecil Siowheng terdapat beberapa patah perkataan yang rasanya-rasanya menyumbat di dalam tenggorokanku, Kalau tidak ku utarakan keluar rasanya tidak leluasa sekali. Silahkan kau utarakan keluar, dengan senang hati aku orang Si Siow akan mengikutinya. Empek Siow telah kami jemput kembali dan kini beliau berada dalam perkampungan Pek Hoa San Cung. Beberapa patah kata ini bagaikan sambaran guntur yang membelah bumi di siang hari bolong seketika membuat Siowling terjelos. Setelah berdiri menjublak lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak percaya serunya kemudian. Tempo dulu sikap mereka terhadap empek kurang sopan dan tidak halus, maka kali ini Siow Heng telah menegur mereka habis-habisan dan telah memesan pula kepada mereka agar jangan lupa melayani kedua orang itu secara baik-baik. Agar supaya orang tuamu kerasan, aku telah mengutus empat orang dayang cantik-cantik serta dua orang kacungku untuk melayani mereka, bahkan Kim Lan serta Giok Lan pun berada di sisi Pek Bo. Omong kosong. Senbok Hoa tidak marah. Sambil tertawa hambar ujarnya kembali, apa yang Siow Heng ucapkan adalah kata-kata yang jujur, kalau saudara Siow tidak menpercaya, aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku tetap tidak percaya sinar metu Senbok Hoa segera dialihkan ke atas wajah Hak Pek Jiyeo, katanya lagi. Kalau kan tidak percaya tanyakan saja kepada mereka, maka kau akan segera merasa yakin bahwasannya apa yang Chai Hai ucapkan sedikit pun tidak bohong. Lah mendungak dan tertawa lantang, ujarnya lebih jauh. Si pencuri sakti Siang Huiyeo menganggap dirinya pintar, padahal gobloknya luar biasa seandainya ia mengantarkan kedua orang tua itu sedikit jauh lagi, mungkin Siow Heng tidak akan berhasil mendapat tahu keadaan mereka. Sayang sekali ia cuma berputar di sekitar 100 li saja perkampungan Pek Hoa San Chung, Bukankah Siow Heng sengaja bicara mengibul, hembusan angin serta goyangan rumput yang berada 100 li di si keliling daerah kekuasaanku dapat Siow Heng ketahui dengan amat mudah sekali. Ehemt perkataannya memang tidak salah, pikir Siow Heng di dalam hatinya, Mata-mata dari perkampungan Pek Hoa San Chung memang terkenal akan ketajamannya, seandainya Siang Huiyeo cuma berputar di 100 li belaka di perkampungan Pek Hoa San Chung, jejak mereka pasti bisa kunangan. Dalam pada itu secara diam-diam senbok Heng memperhatikan perubahan air muka Siow Heng tak kala menyaksikan si anak muda itu sudah mulai percaya dalam hati merasa amat girang sekali. Namu di luar ia bersikap serius, Ujarnya kembali. Ciu Jete pintar dalam menghadapi urusan kecil, bodoh dalam menghadapi urusan besar tidak sepantasnya kalau Siow Heng serahkan rencana mengundang kedua orang tuamu kepada dirinya, ditambah pula ketika itu Siow Heng sedang terlalu sibuk, tiada waktu bagiku untuk mengurus persoalan lain, sehingga akhirnya terciptalah keadaan yang semrawut. Aaai bila teringat kejadian-kejadian masa lampau Siow Heng merasa amat tidak tenteram. Keteguhan hati Siow Ling mulai goyang dibuatnya, tanpa sadar hatinya mulai mempercayai perkataan dari senbok Heng, untuk sesaat ia tak tahu apa yang harus diucapkan keluar. Tampak senbok Heng, menghela nafas ringan lalu berkata lagi, Semte, apabila kau suka bekerja sama dengan Siow Heng, dengan senang hati aku Siow Heng, sambut kembali dirimu. Sekalipun kedua orang tuaku benar-benar terjatuh kembali ke tanganmu, tidak nanti aku orang Shisyanu sudi bekerja sama lagi dengan dirimu. Aku sahut Siow Ling dingin apabila Semte ngotot tidak mau bekerja sama jengah dengan diri Siow Heng. Aku orang pun tidak akan terlalu memaksa dirimu. Selama nafasku masih berjalan dan jantungku masih berdenyut, jangan harap aku sudi bekerja sama lagi dengan dirimu. Aaai perubahan yang terjadi pada seseorang memang sukar ditemukan, Siow Heng sama sekali tidak menyangka kalau aku bisa berjumpa muka lagi dengan diri Semte di atas perahu panca warna ini, ia merandek sejenak mendadak dengan suara keras bentaknya. Perkataan diri Siow Heng hanya sampai di sini saja, apabila Semte ada perkataan yang hendak disampaikan kepadaku, boleh kau ucapkan sekarang juga. Semula dalam hati Siow Ling masih terliput perasaan sangsi, namun setelah mendengar nada suara Senbok Heng secara tiba-tiba berubah jadi keras, hatinya jadi tertegun. Tidak perkataan lain yang akan ku ucapkan, sahutnya. Kalau begitu bagus sekali, sekarang tenagamu telah digunakan oleh orang, apabila kau memang benar-benar ingin bergebrak dengan diriku sekarang juga kau boleh turun tangan. Siow Ling gelengkan kepalanya lalu mundur ke belakang. Sengpet buru-buru maju menyangsong, tanyanya. Siow To'ako, apa saja yang kau bicarakan dengan Senbok Heng? A-a-a-ai, habislah sudah, susah payah kita selama ini telah menemui kehancuran total. Apa yang telah terjadi serusun putsyah? Dapatkah persoalan itu kau beritahukan kepada aku si pengemis tua? Dengan mengeluarkan segenap tenaga serta kemampuan yang ku miliki ditambah pula memperoleh bantuan dari Loo Chiampua, kami telah berhasil menolong kedua orang tuaku dari perkampungan Pak Hoa San Chung, tapi sayang A-a-ai mereka kena ditangkap kembali oleh Senbok Heng dan di dalam perkampungan Pak Hoa San Chung. Mendengar kabar berita itu sun putsyah serta Tiong Chius yang ku saling berpandangan dengan mulut melongot, siapapun tidak tahu apa yang harus diucapkan dalam keadaan seperti ITN. Setelah termenung beberapa saat lamanya, dengan suara lirih Sengpet berkata, Tau aku, apa rencanamu selanjutnya? A-a-ai. Sian Woheng sendiri merasa serba salah. Apakah Senbok Heng telah berjanji kepadamu, setelah meninggalkan tempat indah akan mengajak dirimu, untuk bersama-sama menjumpai kedua orang tuamu tanya sun putsyah? Menurut pandangan aku si pengemis tua, kemungkinan besar Senbok Heng sedang menggunakan akal untuk menipu dirimu. Tetapi persoalan ini merupakan masalah yang besar aku si pengemis tua tidak berani mengambil keputusan apa-apa lebih baik Siaw Tai Biap sendirilah yang memutuskan. Baiklah biar aku bercakap-cakap dulu dengan dirinya, kata Sengpet dengan langkah lebar ia segera berjalan ke depan. Ilmu silat yang dimiliki Senbok Heng sangat lihai. Seng Heng, kau harus hati-hati, Siaw Ling memperingatkan. Tak usah to aku khawatirkan, dalam keadaan seperti ini Senbok Heng tidak akan turun tangan keji terhadap diriku. Dengan langkah lebar ia segera berjalan ke hadapan Senbok Heng dan berhenti tiga depa di hadapan iblis tersebut, seraya menjura tegurnya. Sentoa Cungcu Cai Hai adalah siepo A Mas Sengpet. Kau tahu bukan akan diriku? Telah ku ketahui namamu sejak tadi. Hahaha Sen Toa Cungcu, apakah kau sudah lama mendengar nama besarku? Ehem, pernah mendengar dari orang lain. Cai He pun tidak lama berselang baru mendengar akan nama besar dari Sen Toa Cungcu. Rupanya Senbok Heng hendak mengumbar hawa amarahnya, tetapi dengan cepat ia tekan golakan hati tersebut. Benarkah kedua orang tua Siao Toa Kho kami telah kalian tangkap dan kau jebloskan kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung? Tanya Sengpet dengan wajah serius. Telah ku beritahukan berita ini kepada diri Siao Ling. Tetapi ia tidak mempercayai perkataan dari kau Senbok Heng, dan minta Cai He untuk datang kemari membicarakan lagi persoalan ini. Ia merandek sejenak lalu sambungnya. Maksud Siao Toa Kho kami, apabila perkataan Sen Toa Cungcu tidak salah, ia sangat berharap agar kau bisa mengeluarkan suatu tanda bukti yang menunjukkan bahwa perkataanmu tidak bohong. Kalau tidak mau percaya ya sudahlah. Apa perlunya aku harus repot-repot memenuhi permintaannya teriak Senbok Heng gusar. Sengpet tertawa hambar. Seandainya kami bisa turun tangan membinasakan diri Sen Toa Cungcu lebih dahulu kemudian baru menolong orang tua dari Siao Toa Kho rasanya tindakan ini jauh lebih gampang lagi. Senbok Heng tertawa mendengar perkataan Iten, lama sekali ia terbeung, kemudian aujarnya, Aku tidak merasa kalau di tempat ini dapat bertemu dengan saudara Siao, dari mana aku bisa membawa barang bukti. Damai akan mendatangkan harta, inilah syarat penting bagi kita orang yang berdagang, ia merandek sejenak, kemudian tambahnya, Siao Toa Kho kami ingin sekali mendapatkan jaminan dari Sen Toa Cungcu untuk bertemu satu kali dengan kedua orang tuanya. Dewasa ini mati hidup kita pun sukar diramalkan, apakah kalian tidak merasa kepagian mengucapkan kata-kata seperti Iten? Perkara mati hidup akan kami atur sendiri, tidak perlu Sen Toa Cungcu kuatirkan lagi umpamanya setiap yang ada di atas perahu panca warna ini bakal modar semua, rasanya kau orang Shisen akan merupakan manusia terakhir yang hidup di sini. Hahaha, tentang soal ini harus lihat dulu bagaimanakah perubahan situasi selanjutnya. Kemungkinan besar akan terjadi perubahan yang di luar dugaan dan sebaliknya Sen Toa Cungcu akan merupakan korban pertama. Sen Boa Hang mendengus dingin, sinar matanya yang seram dan menggidikan hati itu menatap wajah Seng Pet rajam-tajam, lama sekali ia membungkam dalam seribu bahasa. Seng Pet yang ditatap seperti itu seketika merasakan suatu kekuatan yang mahadasyat memancar keluar dari sepasang matanya membuat hati terasa bergidik dan bulu Roma pada bangun berdiri. Dengan cepat ia melengus ke samping seraya berkata, Sen Toa Cungcu bagaimana keputusanmu? Harap cepat-cepat sampaikan kepada diri Cai Hai sebab aku orang Shisen pun hurus memberi laporan kepada Toa Kukami. Katakan kepada Sian Wuling bahwa aku kabulkan permintaannya. Cema bicara kosong belaka tiada guna. Apakah kan inginkan orang Shisen angkat sumpah di hadapan, teriak Sen Boa Hang semakin marah. Sekalipun kau angkat sumpah pun, belum lentu kami suka mempercayai janjimu itu. Apabila aku orang Shisen berhasil meninggal Kaap Rau ini, orang pertama yang akan kubunuh adalah kalian sepasang pedagang dari Tiongciu, sumpah iblis tersebut. Ah 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 ah, itu sih kejadian di kemudian hari sekarang keadaan Sen Toa Cungcu bagaikan berada di wuungan yang rendah, mau atau tidak kau harus tundukkan kepala juga. Seandainya mengikuti maksudku, apa yang harus kulakukan tanda tanya tuju? Tentang soal ini sulit untuk dikatakan. Belum habis ya bicara, tiba-tiba tampak dua ekor burung merpati berputar satu lingkaran di tengah udara kemudian melayang turun dan hinggap di atas bahu Sen Boa Hang. Menyaksikan kehadiran burung data tersebut, Sen Boa Hang mendungak dan tertawa terbahak-bahak mendadak dari sakunya ia ambil keluar dua buah benda kecil yang disisipkan ke dalam sayap burung darah tersebut. Kedua ekor burung darah itu segera pentang sayapnya melayang kembali ke tengah udara. Pint ruang perahu yang tertutup rapat-rapat tersebut mendadak mementang lebar, dua titik cahaya kilat meluncur keluar langsung menghajar burung darah itu. Kawanan tikus, kalian berani mencurang hardi Sen Boa Hang penuh kegusaran, tangan kanannya segera diayun pula ke depan. Dua titik cahaya putih laksana kilat meluncur ke tengah udara. Tra'ang, terjadi bentrokan nyaring di tengah angkasa, cahaya berkilat yang meluncur belakangan berhasil disampak rontok olah golok terbang Seu Boa Hang, namun cahaya kilat yang meluncur dahulu tadi pun berhasil menghajar seekor burung darah, tidak ampun lagi burung iten jatuh binasa ke dalam sungai. Seu Boa Hang yang terkenal akan kegagahan serta kedasyatannya dalam dunia persilatan ini ternyata dibikin apa boleh buat oleh keadaan yang mengancam dirinya. Ia mendongak menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan dari sakunya ambil keluar sebuah kimpei dan katanya. Tanda pengenal ini merupakan kimpei paling tinggi dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, barang siapa PNN yang membawa kimpei tersebut berarti sama halnya dengan kehadiran aku orang siseng pribadi. Dengan membawa kimpei ini masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung, bukan saja tiada orang yang berani menghalangi jalan pergi kalian gemua, bahkan akan disambut dengan penuh kehormatan. Seng Pat sadar bahwasannya kepandalan silat yang dimiliki iblis tersebut amat lihai, ia tak berani bertindak gegabah, maka serunya. Lemparkan saja benda itu kemari. H.T.N.M. kecil benarnya Limn, jengek senbok hang sambil melemparkan kimpei tersebut ke tangannya. Bukannya Likn terlalu kecil adalah disebabkan nama busukmu sudah hamat terkenal dalam dunia persilatau, mau aku harus bertindak waspada. Masih ada satu persoalan lagi hendakku sampaikan kepadamu. Kimpei ini hanya bisa digunakan satu kali saja, pada saat Sian Wuling menyerahkan kembali kimpei tersebut kepadaku berarti pula saat kematian bagi kalian sepasang pedagang dari Tiong Chiu. Aku orang Shisen tidak pernah main gertak sambal atau mengancam, setiap perkataan yang telah kuantarkan bisa kulakan tanpa menyesal. Sengpet tidak mengubris diri senbok hang lagi, ia putar badan dan berjalan mendekati Siaw Ling. Dalam pada itu Siaw Yau Chu yang berada di kalangan telah meloloskan pedangnya dari dalam sarung, sepuluh orang bocah berbaju hijau pun telah menyebarkan diri membentuk suatu barisan pedang dan siap menantikan serangan lawan. Sengpet dengan membawa kimpei itu balik kelombongannya, dengan suara lirih ia ceritakan apa yang dialaminya barusan kepada diri Siaw Ling. Habis mendengar kau kisah tersebut, Sunput Sia berbisik lirih. Berbicara dari situasi yang ada dewasa ini kita beberapa orang mempunyai kekuatan imbangan dari kedena belah pihak yang berlawanan seandainya kita membantu Senbok Hang, maka Suhaikun Chu merasa tiada keyakinan untuk merebut kemenangan sebaliknya kalau kita membantu Siaw Yau Chu maka Senbok Hang akan merasa keadaannya terancam. Namun peduli siapapnya yang kita bantu maka hasil yang kita peroleh cuma dendam ditambah dengan dendam setelah kita berhasil membunuh Senbok Hang, maka Suhaikun Chu tidak akan melepaskan kita. Kalau kita pertimbangkan lebih lanjut aku rasa dalam situasi seperti ini maka lebih baik kita tetap pertahankan posisi yang seimbang ini lebih jauh. Kalau kita bisa membiarkan mereka berdua saling bertempur sampai sama-sama luka itulah lebih bagus lagi, dengan ambil kesempatan itu kita bisa lenyapkan bibit bencana tersebut bagi umat bulim, kata Tukiu. Siaw Yau Chu sudah merasa amat menyesal sekali karena perhitungan meleset dan melepaskan saudara Siaw dari belenggu, ia melepaskan borgol di tubuh sepasang Tiong Chu pun disebabkan keadaan yang mendesak. Dengan perhitungannya yang panjang serta akalnya yang licik baik si to osu hidung kerbau maupun Senbok Hang tidak nanti akan membiarkan kita orang berdiri sebagai nelayan yang menunggu rejeki. Dalam pada itu terdengar Siaw Yau Chu berseru lantang. Sunput Sia, kau adalah tiang eloo perkumpulan kepang yang amat tersohor namamu dalam dunia persilatan pinca percaya bahwa yang pernah kau ucapkan tidak diingkari kembali. Tidak salah, Sahut Sum Sia sambil maju ke depan. Apa yang pernah aku pengemis tua sanggupi baik aku terjun ke api, terjun ke air maupun aku akan terjun ke dalam air tidak akan kuingkari. 32. Kau telah sanggupi diri pintu, setelah pintu membebaskan Siaw Ling serta Tiong Chiu Siang KN dari belenggu maka kalian akan bekerja sama menawan Senbok Hang. 33. Perkataan ITN masih mendengung di sisi teling aku rasanya Sun Heng pun belum melupakannya bukan? Tentang soal itu haaa, 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 aku pengemis tua si memang kepingin menyanggupi, sayang sekali tindakan Toti yang terlalu cepat sebelum aku si pengemis akan menyanggupi kau telah melepaskan borgol di tubuh Siaw Ling. 33. Eee, hidung kerbau pikirlah lagi dengan seksama, bukankah perkataanku ini tidak salah? 34. Apa yang kau ucapkan ketika ITN teriak Siaw Yau Cu dengan wajah jadi berubah hijau membesi? 35. Aku si pengemis tua berkata bahwa dengan kekuatanku seorang bukanlah tandingan dari Senbok Hang, bukankah begitu? 36. Tidak salah kemudian? 36. Kemudian Toti yang hendak membuka borgol di tubuh Tiong Chiu Siangku, tapi entah apa sebabnya telah membuka borgol di tubuh Siaw Ling. 37. Mengapa Pintun membebaskan Siaw Ling dari belanggu borgol? 38. Apakah Toti yang mengharapkan kami suka turun tangan menghadapi Senbok Hang? 39. Memang demikianlah maksudku. Senbok Hang adalah penjahat besar yang telah tampak mencelakai umat Bu LLM, kejahatan bertumpuk-lumpuk dan perbuatannya terkutuk, sekalipun kalian tidak sudi mengawalkan permintaan dari pintu sudah sepantasnya bagi kalian untuk turun tangan membinasakan dirinya dan melenyapkan bibit bencana bagi umat BN Lim. 39. Meskipun perkataanmu tidak salah, sayang seribu sayang kuncu kalian pun bukan termasuk manusia baik-baik, daripada melenyapkan satu iblis tapi membiarkan iblis yang lain tetap hidup sentosa, lebih baik kedua-duanya tak usah debasmi semua. 39. Jadi kalau begitu, Sun Hang benar-benar akan mengingkari janjimu sendiri? Aku si pengemis tua tak pernah menjanjikan sesuatu kepadamu. 40. Hei hidung kerban busuk tiada gunanya kau panasih hatiku. 41. Sianu Yau Chu menghela napas ringan katanya penuh rasa susal, semestinya pincau harus paksa kau buka suara terlebih dahulu baru membuka borgol di tubuh mereka seandainya begitu tidak nanti aku menderita kerugian seperti ini kali. 41. Bagaimana cerdiknya seorang suatu kali ia akan melakukan kesalahan juga, rasanya peristiwa ini bukan terhitung sebagai suatu masalah besar. 42. Tanda petik. 42. Ya ah ah, anggap saja kau tidak pernah menyanggupi. 43. Tak bisa kau katakan begitu, aku pengemis tua tak pernah menyanggupi yang tak pernah, kenapa kau bilang anggap-anggap segala. 43. Persoalan ini susah sekali, untuk apa diributkan lebih jauh pun percuma saat ini Pinto ada perkataan penting yang hendak ditanyakan kepada diri Sun Heng. 44. Setelah ada kejadian semacam tadi, kali ini kita harus berbicara yang lebih jelas. 45. Seandainya Pinto akan turun tangan melenyapkan bibit bencana bagi umat bulim dan bergebrak melawan senbok hang, bagaimana sikap Sun Heng? 46. Siapakah yang akan kau bantu? 47. Tentang soal ini sulit bagi AKN si pengemis tua untuk menentukan AKN harus memikirkannya lebih jauh sebelum menjawab. 48. Meskipun dalam hati si Yau Yau Chu merasa amat gelesar sekali, namun ia tak berani turun tangan secara gegabah, bagaimanakah ilmu selat yang dimiliki si Yau Ling telah ia saksikan sendiri tadi? 48. Ia yakin bahwa kepandainya masih sukar menandingi si anak muda itu, ditambah pula baik Sun Pentesia maupun sepasang pedagang dari Tiong Chiu sama-sama merupakan jagoan kenamaan yang sudah lama tersohor di kolong langit. 49. Seandainya keempat orang ini berpihak pada diri senbok hang, kemungkinan besar posisinya akan terancam marah bahaya. 50. Selama ini senbok hang hanya berdiri membungkam terus di sisi kalangan sembari mengempos tenaga dalamnya siap menghadapi serangan mensuh, ia pun memperhatikan situasi perubahan di tengah kalangan, otaknya berputar mencari akal untuk mengatasi masalah tersebut. 51. Suasana hening beberapa saat lamanya, seperminum teh kemudian akhirnya si Yau Yau Chu tak sanggup menahan diri, tegurnya dengan nada dingin, Sun Heng bagaimana kepatusanmu? Harap Kasuka menjelaskan lebih terang lagi. 52. Sinar Matusun Putsin berputar memandang pula ke atas si Yau Yau Chu, akhirnya sambil tertawa ia berkata, menurut pandangan aku si pengemis tua lebih baik petarungan ini hari dibatalkan saja. 53. Mengapa? Bukannya aku si pengemis tua terlalu pandang rendah dirimu, apabila kau ingin mengandalkan kepandaian silatmu saja untuk membekuk senbok hang, maka kau pasti akan dikalahkan dengan mengenaskan sekali. 54. Dewasa ini posisimu jauh lebih unggul dari pihak lain, hal ini disebabkan jumlah orangmu jauh lebih besar, di samping itu berada di atas perahu. 55. Justen karena senbok hang tidak pandai ilmu dalam air maka ia suka bersabar terus sampai kini. 55. Kesempatan sebaik ini tidak akan dijumpai lagi di kemudian hari, bila peluang ini kita buang dengan sia-sia, maka sulitlah bagi kami untuk membinasakau diri sebenbok hang di kemudian hari. 56. Sun Puts biar gelengkau kepalanya berulang kali. 56. Masih ada satu persoalan yang mungkin masih belum diketahui oleh kasih bidung kerbau. 57. Persoalan? Aku si pengemis tua maupun siauling sama-sama tidak mengerti ilmu dalam air, apabila kalian benar-benar ingin bertempur, lebih baik janganlah langsungkan pertarungan ini di atas air. 57. Tetapi sayang sekali pada saat ini cuy sekalian sedang berada di tengah sungai, setiap bocah lelaki mampun gadis cantik yang ada di atas perahu panca warna ini rata-rata pandai semua ilmu dalam air, apabila kalah memaksa diri caike terus-menerus, terpaksa kami akan tenggelamkan perahu panca warna ini dan kalian akan berusaha kami tangkap di dalam sur. 58. Pada saat itu siauling merasa khawatir sekali atas keselamatan kedua orang penanya ia takut kedua orang tuanya benar-benar telah ditawan Sen Bok Hong dan dibawa masuk kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. 58. Di samping itu pun takut terlalu memaksa diri Sen Bok Hong sehingga mengakibatkan dia bekerja sama dengan Suhae Ko Chung Chu, maka dengan suara dingin segera tukasnya, aku rasa Toti yang tidak akan memperoleh kesempatan untuk menenggelamkan perahu ini. 58. Benar, agar kita bisa lolos dari keadaan yang amat bahaya ini agaknya untuk sementara waktu harus berhubungan lebih dahulu dengan pihak Sen Bok Hong, Sun Putsia menambahkan. 58. Sinar matanya beralih ke atas wajah gembong iblis itu, tambahnya dengan suara dingin. 59. Bagaimana dengan pendapat Sun Toa Chung Chu sendiri? Sen Bok Hong tertawa hambar. 59. Waktu di kemudian hari masih panjang sekali, Chai Heng tidak terlalu memburu waktu kalau memang Sun Heng berkata demikian aku orang Shisou akan menurut saja, katanya. 59. Haa, haa, senuguh tak nyana ini hari kau orang Shisen harus tunduk 100% kepada aku si pengemis tua. 60. Mendadak Siaw Ling loncat ke depan dan menghadang di depan pintu ruang perahu, serunya, Toa Ti yang lebih baik baru segera turunkan perintah agar perahu ini menepi. 61. Diam-diam sarung tangan kuh tular saktinya dikenakan di atas tangan untuk siap menjaga sesuatu tak tak diinginkan. 62. Dam-dam Siaw Yau Chu mempertimbangkan kekuatan musuh serta kekuatan sendiri, ia sadar bahwa tidak mungkin bagi pihaknya untuk merahut kemenangan. 63. Maka setelah termenung beberapa saat lamanya ia pun turunkan perintah untuk menjalankan perahu ke dalam daratan. 63. Setelah perahu menepi Senbok Hang serta Hekpek, Jie Elo Oloncat naik ke atas daratan lebih dahulu di susul Siaw Ling, Sun Put Sia serta Tiong Chiu Siang Chu pun mendarat. 63. Menanti semua orang sudah berada di atas daratan, mereka pun menghembuskan napas lega rasa tegang yang selama ini menyelimuti wajah mereka seketika tersapu lenyap. 63. Senbok Hang berpaling memandang sekejap ke arah perahu panca warna itu, kemudian teriaknya, Siaw Yau Tuo Tiang, aku orang Shisen telah minta penunjuk perahu panca warnamu apabila Tuo Tiang punya keberanian, selahkas datang berkunjung ke dalam perkampung Anpek Khoasan Cung kami. 64. Siaw Yau Tuo Tiang tertawa dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia memerintahkan jayankan perahu meninggalkan tempat itu. 65. Dalam sekejap mata perahu tersebut telah meajauh dari pandangan dan akhirnya lenyap tak berbekas. 66. Sepeninggalnya perahu panca warna itu, Sen Put Sia alihkan sinar matanya ke arah Senbok Hang lalu menjengek dingin, Sen Toa C.N.N.G. Chu, akhirnya aku si pengemis tua berhasil juga menyaksikan seorang yang disegani seluruh umat Bu I.I.M. mengalami keadaan yang amat mengesankan sekali. 66. HMMM apabila aku seorang sisen tidak naik ke atas perahu panca warna tepat pada saatnya, mungkin kalian berempat tidak akan berhasil meninggalkan perahu tersebut dengan gampang. 67. Pada saat ini kedudukan kita adalah 1 banding 3, kedua orang bawahan Sen Toa Cung Chu pun sudah mengalami luka berat pada lengannya, mampukah mereka lanjutkan pertarungan ini, rasanya tak usah dikatakan pun sudah hamat jelas sekali. 67. Sinar Matusen Bok Hang berputar memandang sekejap suasana di sekeliling tempat itu kemudian sambil tertawa hambar jawabnya, tempat ini merupakan daerah kekuasaan dari aku orang Shisen, apabila kita sampai bertempur dalam 1 jam kemudian bala bantuanku pasti akan mengalir datang semua. 68. Mendadak Sian Wuling tampil ke depan dan berjalan ke hadapan gembong iblis itu kemudian bertanya, Sen Toa Cung Chu, seteyah ini kau hendak pergi kemana? 69. Kembali ke perkampungan Pek Hoa San Cung Chu. 69. Chai Hei ingin sekali ikut berkunjung ke perkampungan Pek Hoa San Cung agar Chai Hei bisa berjumpa dengan kedua orang tuaku. 69. Sen Bok Hang termenung berpikir sejenak, Lai U menyahut, Seng Peh telah membawa tanda pengenai Kim Pei Mi Yee Ku, setiap saat setiap waktu kalian bisa berkunjung ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung tanpa hadangan, AKN rasa Siao Hang lebih baik berangkat lebih duluan. 69. Apabila Toa Cung Chu tidak mau memberikan janji kepadaku, tidak nanti kau bisa tinggalkan tempat ini dengan gampang. 69. Haaa, 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 Seng Teh, apakah kau benar-benar hendak memaksa aku turun tangan? 70. Aliran yang berbeda sukar untuk hidup berdampingan hubungan persaudaraan di antara kita telah punah, tak usah kau sebut diriku sebagai saudara lagi. 71. Seng Teh, misalkan kau paksakan diri juga untuk bertarung melawan diriku, baik menang atau kalah kau tidak akan dapat menolong kedua orang tuamu. 71. Siao Ling tarik napas panjong, telapak kanannya perlahan-lahan diangkat ke atas serunya. 72. Aku masih ingat Sentoa Cung Chu pernah mengatakan bahwa antara aku Siao Ling dengan kau Sentoa Cung Chu cepat atau lambat pasti akan melangsungkan juga suatu pertarungan yang menentukan mati hidup kita berdua, apabila pertarungan ini memang tak bisa dihindari lagi lebih baik kita selesaikan sekarang juga. 72. Nah mulailah turun tangan. Senyuman yang menghiasi wajah Senbok Hang seketika lenyap tak berbekas, air mukanya jadi dingin dan serius, serunya, apabila saudara Siao memang memaksa diriku terus-menerus aku pun tidak akan menampik lagi ajakanmu itu. 72. Nah, cabutlah senjatamu itu. Sunput Sia rentangkan tangannya melemparkan sebilah pedang ke arah anak muda itu. Setelah mencekal pedang, kata Siao Ling. 73. Tempo dulu Chai Hai pernah mendapat budi kebaikan dari dirimu, ini hari aku akan mengalah tiga jurus bagi dirimu. 73. Saudara, apakah kau merasa amat yakin dapat mengalahkan diriku? 74. Yakin benar sih tidak? Aku orang Siao sadar bahwa ilmu silat yang sentuh acungcum yeiki amat lihai sekali, dalam pertarungan ini hari aku tak berani menjamin siapakah yang bakal menemui kekalahan. 75. Apabila kau memang tiada keyakinan untuk menangkan diriku, apa gunanya kau paksakan terus diriku untuk bergeberak? 75. Sementara Siao Ling hendak menjawab, tiba-tiba Seng Pet menimbrung dari samping. 76. Pada saat ini Sento Acungcu tentu sudah amat lelah sekali, sekalipun Toa kau menang, kemenangan ini tidak didapatkan secara gemilang, bukan kenah kita sudah mendapatkan tanda Kim Pei untuk mengunjungi perkampungan Pek Hoasan CNADG. 76. Aku rasa pertarungan ini hari lebih baik dibatalkan saja. 76. Siao Ling mengerti bahwa Seng Pet adalah seorang manusia yang berakal panjang secara tiba-tiba ia mengucapkan kata-kata tersebut pastilah dibalik perkataan itu tersembunyi pula maksud-maksud tertentu, namun keadaan pada saat ini bagaikan menunggang tepunggung harimau, sulit baginya untuk mengundurkan diri lagi, maka dengan alis berkerut ia bungkam dalam seribu bahasa. 76. Senbok Hong tersenyum, tiba-tiba ia putar badan dan berseru kepada Hekpek, J.Y.L.O., mari kita pergi. 77. Memandang hingga bayangan punggung ketiga orang itu lenyap dari pandangan, Siao Ling baru putar kepala memandang ke arah Seng Pet. 77. Katanya, perkataan Siao Yaocu sedikit pun tidak salah, setelah ini hari lepaskan diri Senbok Hong, mungkin di kemudian hari sulit sekali untuk memperoleh kesempatan yang sebaik ini lagi. 77. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, si Raja Obat bertangan keji telah datang, ia baru ingin berjumpa dengan diri Toa Ko. Katanya ada urusan penting hendak disampaikan kepada dirimu, sekarang ia berada di mana? 78. Berada di semak belukar sebelah kiri, Siao Ling berpaling, sedikit tidak salah tampaklah si Raja Obat bertangan keji dengan membawa anjing hitam milik Seng Pet sedang berjalan menghampiri dirinya. 79. Tubuhnya yang kurus keku ditambah pula pakaiannya berwarna hitam dan kulit wajah kaku, sewaktu berjalan agaknya tiada berada dengan sesosok mayat hidup. 80. Hei si Raja Obat berangan keji kiranya kau masih belum mampu seru Sunput Sia sambil mendehem. 80. Dengan pandangan dingin si Raja Obat memandang sekejap ke arah Sunput Sia lalu menjawab. 81. Pengemis tua hitung-hitung mungkin kaulah yang bakal modar lebih dahulu daripada lohu. Ia alihkan sinar matanya ke atak wajah Siao Ling kemudian menambahkan. Kedua orang tuamu telah ditangkap kembali oleh anak buah Senbok Hong dan digusur ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Tahukah loo Chiampua, dimanakah mereka ditawan? Toc Chin Yuk Oong angkat kepala menghembuskan napas panjang kemudian menjawab, saat ini mereka berada di dalam sebuah rumah petani kurang lebih limali dari sini. A-a-a-ah jadi mereka tak berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Mereka telah berhasil loo selamatkan. Apakah kedua orang tuaku dalam keadaan baik? Ayahmu ibumu serta Kim Lan dan Giyok Lan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau begitu aku mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan dari loo Chiampua buru-buru si Siao Ling menjura. Wajah si Raja Obat yang kaku tampak berkerut seperti mau mengucapkan sesuatu, namun akhirnya ia tak jadi berbicara. Yuk Oong tolong tanya si pencuri lakti siang huye berada di mana, selas Seng Pet. Dia terluka parah saat ini entah berada di mana. Seng Pet menghela napas panjang. Menurut kabar yang berhasil elohuhu dengar tatkala sebun huyeherda melindungi keselamatan ayah ibumu. Dia pun kena dilukai oleh jago-jago lihai perkampungan Pek Hoa San Chung. Si Raja Obat menambahkan. Darah panas bergelora dalam dada siang uling sekilas cahaya tajam memancar keluar dari sepasang matanya sambil gertak gigi. Ia berseru. Aku orang si Siao pasti akan menuntut balas buat mereka. Tindakan tersebut merupakan kejadian di kemudian hari persoalan pokok yang paling penting. Dewasa ini masih belum selesai. Mara bahaya setiap masih mengancam kita semua untuk menyelamatkan jiwa. Kedua orang tuamu terpaksa elohuhu harus turun tangan keji dan secara beruntun telah mencelakai jiwa. Dua belas orang jagoan perkampungan Pek Hoa San Chung. Chai He berterima kasih sekali atas bantuan Ciam Puel. Rumah petani itu bukan tempat yang aman. Kita harus cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Seraya berkata si Raja Obat ini pun badan dan segera berlalu. Sian Wuling sekalian tidak berani beraya lagi. Buru-buru mereka pun kerahkan tenaga untuk menyusul dari belakang. Di tengah perjalanau, Sun Put Sia menghala nafas Panjong DN berkata, A-A-A-I, rupanya sepanjang hidapmu Yong, baru kali ini kau melakukan suatu perbuatan mulia. Terima kasih atas pujianmu. Sia Wuling sangat menguatitkan keselamatan kedua orang tuanya merasa amat gelalisa sekali ia lantas berjalan amat cepat hingga para jago lainnya terpaksa harus percepat pula larinya untuk menyusul anak muda itu. Dalam sekejap meca beberapa li telah dilewati, dan sampailah mereka di sebuah rumah petani yang berdiri di tengah semak belukar yang lebar. Pintu kayu yang sudah lapuk tertutup rapat sekali, suasana di sana amat sunyi tak kedengaran suara sedikitpun. Apakah berada di dalam rumah gubuk ini tanya Sia Wuling sambil berpaling memandang sekejap ke arah Yok Ouk. Sedikitpun tidak salah. Sia Wuling sudah tidak kesabaran lagi, tanpa menantikan jawaban dari Tok Chiu Yok Ouk lagi, tangan kanannya dengan cepat bergerak membuka pintu kayu itu. Menanti ia mendongak, tampaklah Kim Lan serta Yok Lan dengan pedang terhunus berdiri menghalang di tengah jalan. Namun ketika kedua orang dayang itu menyaksikan kehadiran Sia Wuling, dengan cepat mereka menjura dan meuingkir ke samping. Sia Wuling langsung menyerbu masuk ke dalam, di atas tumpukan padi kenung. Tampaklah kedua orang tuanya sedang duduk di sana, di samping mereka berbaringlah seorang gadis, dia bukan lain adalah putri kesayangan dari si Raja Obat bertangan keji. Sia Wuling segera memburu ke depan, jatuhkan diri berlutut dan berseru, anak yang tidak berbakti Sia Wuling menghunjuk hormat buat tayah dan LBU. Bangunlah nak, kaya Siaw Tai Jien sambil memandang sekejap wajah putranya. Sengan air matu bercucurau Siaw Wuling bangun berdiri. Berulang kali ananda menyusahkan kalian berdua, kejadian ini membuatku merasa amat sedih. Kisah yang telah nyata sudah ku dengar dari mutut nona ini, dalam peristiwa ini kau tidak bisa disalahkan, bisik Siaw Tai Jien sambil menggeleng, setelah merandek sejenak tambahnya, hanya saja pendekar Sia yang telah menderita LK parah, mati hidupnya tak diketahui. A-a-ai pertempuran yang terjadi waktu itu benar-benar mengerikan sekali. Dengan segala kemampuan yang ananda miliki, ananda pasti akan menuntut balas bagi dendam sakit hati ini. Masih ada lagi seorang pendekar Siaw Siaw Jien pecara mendadak. Seluruh tubuhnya telah dipeui bacokan-bacokan senjata tajam, darah segar telah menodai seluruh tubuhnya namu ia tetap bertempur mati-matian namun akhirnya A-a-ai ia pun tak kuat dan roboh ke atas tanah. Budi kebaikan mereka yang sedalam lautan ini akan ananda ukir di dalam hati kecil di kemudian hari ananda pasti akan berusaha membalas ntar. Bagaimana dengan keadaan si tukang ramal dari lautan timur sumakan tanya Seng Pat? Mungkin dia pun terluka berpuluhpun orang busu dari perkampungan Pek Hoa San Cang menyerang secara serentak. Mereka beberapa orang terpaksa harus sekuat tenaga untuk menghadapi mereka. Pertarungan waktu itu amat kalut sekali. Lohu hanya sempat menyaksikan pendekar Siaw Siaw serta pendekar B menderita luka parah. Kemudian kami berdua digusur ke perkampungan Pek Hoa San Cung sehingga bagaimana kejadian selanjurnya tak kami ketahui. Sambil menuding ke arah Tok Chiu Yong mendadak Siaw Hujian menyelah kembali, Saudara inilah tuan penolong yang telah menyelamatkan aku serta ayahmu dari tangan penjahat laknat itu. Budi ini akan ananda ingat Terns, Lohu ayah dan anak sudah berulang kali mendapat budi kebaikan dari Siaw Tai Hiap, perbuatanku kali ini pun hitung-hitung sebagai pembalasan kami terhadap dirinya seru Yong. Baru saja ia habis berbicara mendadak terdengar suara burung darah berkelebat lewat di atas gubuk petani ini, suaranya nyaring dan cepat, burung darah dari perkampungan Pek Hoa San Cung seru sunputsia dengan alis berkerut. Ditinjau dari situasi dewasa ini, rempanya suatu pertarungan sengit tak akan bisa dihindari lagi, kemungkinan besar orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cung telah menantikan kedatangan kita di luar gubuk, Yong memberikan pendapatnya. Ketika berada di atas perahu panca warna tadi Senbok Hang mengalami nasib yang mengenaskan sekali, sekembalinya ke dalam perkampungan ia pasti akan mengumpulkan segenap tenaganya untuk menyerang kita semua. Tidak salah, oleh sebab itulah sebelum hujan harus sedia payung, sebelum terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan kita harus bikin persiapan lebih dahulu. Apakah Loh Chiam Poe punya akal bagus tanya Siaw Ling? Lebih baik kita atur kekuatan kita lebih dahulu, beberapa orang harus melindungi keselamatan Siaw Tahjian serta Siaw Hujian dan beberapa orang harus membendung serangan musuh. Apakah Loh Chiam Poe sudah punya rencana di dalam pembagian ini? Tentang soal ini Loh Hujian belum berpikir sampai di situ sinar matanya beralih ke atas wajah Sun Put Sia kemudian menambahkan, Hei pengemis tua apakah kau mempunyai akal untuk menghadapi serangan musuh? Haa, haa, aku si pengemis tua selamanya tidak pernah main akal-akalan, lebih baik saudara Siaw saja yang bikin persiapan. Belum habis Sia berbicara, mendadak telapaknya diputar melancarkan sebuah pukulan dasyat. Segulung angin pukulan yang maha dasyat laksana gulungan ombak di tengah samudera meluncur keluar dari dalam gubuk. Siaw Ling enjotkan badannya melayang keluar dari gubuk. Tak usah cari lagi, Cegah Sun Put Sia sambil tersenyum. Ada seorang penjahat yang coba berjalan mendekati gubuk kita, namun aku sekarang si pengemis tua telah mengirim sukmanya ke dunia barat. Kiranya Sun Put Sia berdiri sambil bersanding di depan pintu, meskipun di mulutnya bercakap-cakap dengan si raja obat bertangan kejah namun sepasang matanya memperhatikan terus gerak-gerik di luar ruangan. Mereka sudah datang, bisik Tok Chiu Yong. Setelah pasukan pembuka jalan tiba, mungkin pasukan induk mereka pun akan segera menyusul tiba pula, sahut Siaw Ling sambil balik kembali ke dalam ruangan. Sinar matanya berputar ke atas wajah Tiong Chiu Siangku serta si raja obat bertangan keji, pintanya. Harap saudara berdua beserta Yok Ong suka melindungi kedua orang tuaku serta nonawan. Biarlah aku si pengemis tua membantu dirimu menghadapi musuh. Chai Hei memang bermaksud demikian. Kekuatan kalian berdua terlalu lemah sekali, Selah Yong, lebih baik biarkanlah Tiong Chiu Siangku membantu kalian berdua, sedang Elo Ohu dengan dibantu oleh Kim Lan serta Glok Lan rasanya masih sanggup untuk melindungi keselamatan kedua orang tuamu. Ilmu silat yang Yok Ong miliki amat lihai. Kalau memang Anda berbicara demikian aku rasakan pasti sudah punya rencana tertentu, baiklah Chai Hei akan menuruti perkataanmu. Dari arah luar terdengar suara gonggongan anjing yang santer berkumandang datang tiada hentinya. Musuh tangguh telah tiba aku rasa tidak sempat lagi bagi kita untuk berlalu dari sini, kata Seng Pat. Xiao Ling cabut keluar pedangnya serunya. Aku dengan Sun Lo Ociampu akan menyongsong lebih dahulu kedatangan mereka. Semoga Hyante berdua harap untuk sementari waktu membantu diri Yok Ong untuk melindungi keselamatan kedua orang tuaku. Jangan gegabah, seru Yok Ong sambil mengeleng, apa pasukan induk, pihak lawan telah menyerang datang. Kita harus berusaha pukul mundur diri mereka lebih dahulu, kemudian baru berangkat meninggalkan tempat ini. Mengapa? Baik ayahmu maupun ibumu bukanlah orang-orang yang mengerti akan ilmu silat. Seandainya mereka menyerang dengan menggunakan senjata rahasia, maka kita akan mengalami kesulitan dalam melindungi keselamatan mereka. Daripada menerjang keluar bukankah jauh lebih bertahan untuk sementara waktu di rumah Bobrok ini selain pihak musuh berhasil kita pukul mundur barulah melanjutkan perjalanan kembali. Jumlah jagoan dari perkampungan Pek Hoa San Cung tiada terhingga banyaknya, kaya Sun Putsia memberikan pendapatnya. Apabila jumlah bala bantuan yang mereka kirim datang makin lama semakin banyak dan orang yang harus kita bunuh tidak habis-habisnya, bukankah sepanjang masa kita bakal terkurung terus di tempat ini? Masih ada satu hal yang kurang menguntungkan, Seng Prat menambah, seadainya mereka melancarkan serangan dengan menggunakan api dan kita harus tetap bertahan terus di dalam rumah gubuk ini, bukankah kerugian yang bakal kita peroleh akan semakin besar? Terima kasih telah menonton!